Kisah Reinkarnasi Dewa Pelindung Dharma Zaman dahulu kala, di alam semesta yang luas, ada sebuah sistem tata surya yang besar dan jauh, terdiri dari tak terhitung lapisan-lapisan alam semesta dan dunia surga. Sistem tata surya ini memiliki seorang penguasa tertinggi, yaitu pemilik sistem tata surya ini, seorang dewa yang menakjubkan dengan kemampuan tak terbatas dan kekuatan besar. Di bawah sang penguasa ini, ada seorang dewi yang bijaksana dan penuh kasih, yang bertanggung jawab membantu sang penguasa mengatur seluruh makhluk di dalam sistem tata surya. Mereka hidup di dunia surga yang paling tinggi dalam sistem tata surya, dan telah bersama-sama mengatur sistem ini selama berabad-abad, hingga akhirnya sistem ini mulai mengalami penyimpangan karena siklus terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Untuk menyelamatkan sistem tata surya ini, sang penguasa memutuskan untuk mengikuti sang pencipta alam semesta turun ke dunia manusia. Dewi yang membantunya juga ingin mengikuti, namun merasa takut akan kehilangan semua kekuatan dan kebijaksanaan sebagai dewa dan harus hidup di dunia manusia yang penuh bahaya. Namun, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan dunia surga mereka, jadi meskipun takut, ia tetap bertekad untuk turun ke dunia manusia. Untuk memastikan dia tidak tersesat di dunia manusia, Dewi tersebut meminta sang penguasa untuk menemani dan mengingatkannya saat diperlukan. Sang penguasa tergerak oleh kasih sayang Dewi dan memutuskan untuk turun bersama. Dia bersumpah untuk menjadi pelindung hukum, dharma, dan janji untuk menggunakan semua kemampuannya untuk melindungi ajaran Buddha. Dua dewa ini berjanji untuk turun ke dunia manusia bersama-sama, dan menyelesaikan misi mereka untuk menyelamatkan makhluk hidup sebelum kembali ke surga. Karena sang penguasa ini bersumpah melindungi dharma, kita akan menyebutnya sebagai Dewa Pelindung Dharma. Mereka berdua turun ke dunia manusia, mengalami berkali-kali reinkarnasi selama berabad-abad. Karena karakteristik sumber kehidupan dan sumpah yang mereka buat pada awalnya, Dewa Pelindung Dharma pernah menjadi jenderal terkenal yang berperang di medan perang, dan juga menjadi kaisar yang membuka wilayah baru hampir sepanjang hidupnya di medan perang. Pada masa pemerintahan Kaisar Qin Suhuang, Dewa Pelindung terlahir kembali sebagai Raja Ashoka yang terkenal dalam sejarah India. Ashoka dikenal karena keberaniannya, ketegasan, dan semangat pertempuran. Hidupnya memiliki dua fase yang jelas, Ashoka Hitam dan Ashoka Putih. Ashoka Hitam adalah saat Ashoka melancarkan perang untuk menyatukan India, yang membuka jalan untuk penyebaran luas ajaran Buddha. Namun, setelah menyaksikan kehancuran akibat perang, ia mengalami kebangkitan spiritual dan beralih ke ajaran Buddha, menjadi Ashoka Putih. Ia kemudian menyatakan Buddhisme sebagai agama negara, dan mulai mempromosikan Buddhisme di seluruh negeri, membangun kuil-kuil Buddha di mana-mana, dan mengirim biksu ke seluruh India dan negara tetangga untuk menyebarkan ajaran Buddha. Dewa Pelindung menepati sumpah janji reinkarnasinya untuk melindungi ajaran Buddha pada masa hidupnya sebagai Ashoka. Sang Dewi yang mengikuti reinkarnasi menjadi ratu Ashoka bernama Sang Wusu, yang mendukungnya sepenuh hati. Seiring berlalunya waktu, Dewa Pelindung Dharma terlahir kembali sebagai Kaisar Sui, Yang Chien, di masa dinasti Sui di Tiongkok. Ketika Yang Chien dilahirkan, seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya ungu mistis, dan bahkan suatu hari, seluruh tubuhnya ditutupi sisik dan tanduk, menyerupai naga sejati. Pada saat itu, ada seorang biarawati di biara prajna dengan praktik spiritual yang mendalam, yang menggunakan kekuatan prediktifnya untuk meramalkan bahwa Yang Chien tidak biasa dan suatu hari nanti akan naik tahta dan menghidupkan kembali Buddhisme. Oleh karena itu, biarawati tersebut, dengan persetujuan orang tua Yang Chien, membesarkan Yang Chien sendiri dan memberinya nama, naloyan, yang berarti, fajra yang tak terkalahkan, dalam bahasa sansekerta. Yang Chien sejak lahir hingga usia 12 atau 13 tahun selalu mengikuti Biksuni ini, hidup dengan makan makanan vegetarian dan mempelajari ajaran Buddha. Bahkan pada usia 7 atau 8 tahun, Biksuni memberitahu Yang Chien, suatu hari kamu akan menjadi bangsawan besar dan akan datang dari timur. Ketika ajaran Buddha akan punah, kamu akan menjadi yang menghidupkannya kembali. Ini bukan mitos atau cerita yang dibuat-buat, melainkan catatan dari mukjizat yang terjadi saat itu. 20 tahun kemudian, terjadi insiden penghancuran Buddha oleh Kaisar Wu, di dinasti utara, di mana Kaisar Wu melarang Buddha, menghancurkan kitab suci, dan memaksa Biksu dan Biksuni untuk kembali menjadi orang awam. Periode kemasan Buddha pada dinasti utara dan selatan mengalami kehancuran besar, dan Kaisar Wu sendiri meninggal pada usia 35 tahun akibat karma buruk yang ia ciptakan karena menghancurkan ajaran Buddha. Pada periode dinasti utara dan selatan, karena orang asing memerintah wilayah Tiongkok, banyak tradisi dan budaya Han mulai menurun. Yang Chien menahan penghinaan dan bertahan dengan tekad kuat, berjanji untuk mengakhiri pemerintahan asing dan memulihkan tradisi Han. Setelah menjadi Kaisar, ia menggunakan kekuatan militer untuk menyatukan Tiongkok, mendirikan dinasti Sui, dan memulihkan budaya Han. Ia juga memulihkan ajaran Buddha, membangun kuil, dan mempromosikan Buddha secara luas, menegakkan misinya sebagai pelindung Dharma. Yang Chien berdedikasi untuk memerintah dengan bijaksana, mencapai prestasi dalam pemerintahan dan kemiliteran, dan akhirnya menciptakan era kemasan Kai Huang. Dewi tersebut kembali mengikuti dan bereinkarnasi sebagai permaisuri Tuku, membantu Yang Chien dalam pemerintahan, dan keduanya dijuluki, dua orang suci, di istana. Pada akhir dinasti Yuan, dewa pelindung terlahir kembali sebagai Chu Yun Chang dari keluarga miskin dengan nama keluarga Chu. Pada akhir dinasti Yuan, masyarakat mengalami gejolak dan penindasan, dan banyak orang tidak dapat hidup dengan baik. Di bawah pengaturan takdir yang menyatakan, patung batu dengan satu mata akan memicu pemberontakan di seluruh negeri melalui Sungai Kuning, berbagai kelompok mulai membentuk pasukan pemberontak untuk melawan tirani dinasti Yuan. Chu Yun Chang, yang bergabung dengan pasukan pemberontak, menunjukkan kemampuan militer yang luar biasa dan secara bertahap naik menjadi pemimpin salah satu pasukan pemberontak. Chu Yun Chang mengibarkan bendera keadilan dengan slogan, mengusir penjajah, memulihkan Tiongkok, menaklukkan pasukan pemberontak di berbagai tempat, kekuatannya semakin kuat, dan akhirnya menyatukan negeri. Ketika Chu Yun Chang masih dalam kandungan, seorang bijak dari dinasti Yuan meramalkan bahwa di wilayah Anhui akan lahir seorang kaisar naga sejati, yang ketika dewasa akan bangkit dan menghancurkan Yuan. Kaisar Yuan segera memerintahkan pembunuhan semua wanita hamil di Anhui, menyebabkan warga dengan wanita hamil melarikan diri kemana-mana, termasuk orang tua Chu Yun Chang yang terpaksa mengemis di sepanjang jalan. Tak disangka, mereka bertemu dengan pasukan Yuan di jalan. Saat itu, orang tua Chu berpakaian compang-camping, seperti pengemis, dan pasukan Yuan tertawa terbahak-bahak mengelilingi ibu Chu yang hamil, mengejek dengan berkata, pengemis miskin ini bisa melahirkan kaisar naga sejati, itu lelucon besar. Setelah mengejek, mereka pergi dan keluarga Chu selamat. Sungguh, raja sejati tidak pernah mati. Kemudian, sisa kekuatan dinasti Yuan mencoba beberapa kali untuk membunuh Chu Yun Chang, mengirim pembunuh bayaran, meracuni makanan dan minumannya, tetapi setiap kali menghadapi bahaya, Chu Yun Chang yang dilindungi oleh langit selalu selamat tanpa cedera. Untuk keamanan, Dewi yang bereinkarnasi sebagai ibu negara, Permaisurima, harus merawat makanan dan kebutuhan sehari-hari Chu Yun Chang setiap hari, sungguh tindakan yang penuh kasih dan setia. Karena kondisi keluarga yang miskin, Chu Yun Chang sejak kecil mengembara bersama orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal karena penyakit dan kelaparan, Chu Yun Chang, yang masih remaja, menjadi biksu di sebuah kuil Buddha untuk bertahan hidup, melakukan pekerjaan seperti memotong kayu dan mengambil air, mendengarkan ceramah dan berdoa, membentuk hubungan suci dengan buddhisme. Kemudian, karena bencana kelaparan, kuil terpaksa dibubarkan, dan Chu Yun Chang terpaksa mengemis, bertahan hidup dalam kelaparan dan tidur di luar selama bertahun-tahun, mengalami penderitaan dunia, dan membentuk kehendak yang kuat. Pada akhir dinasti Yuan, banyak biksu melarikan diri akibat perang yang berkepanjangan, dan banyak kuil rusak atau hancur. Buddha mengalami kerusakan parah pada masa ini. Ketika Chu Yun Chang menjadi kaisar, dia kembali melaksanakan misinya sebagai, Dewa Pelindung Dharma, dengan membangun kembali kuil-kuil Buddha, menyebarkan ajaran Buddha, dan memulihkan kekuatan Buddha di seluruh Tiongkok. Siapakah Dewa Pelindung Dharma akan bereinkarnasi selanjutnya? Mari kita simpan sedikit misteri, dan kita akan membahasnya lagi jika ada kesempatan. Kehidupan adalah sebuah drama besar, berputar dan bereinkarnasi memainkan peran yang ditetapkan oleh sejarah, menunggu kedatangan sang pencipta untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Terima kasih telah menonton!